Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terus di-share juga ya Merdeka Mailnya Saiful Jamil untuk tetap tampil di Vertelevision Indonesia Akhirnya membuat anggota Komisi 1 Nasdem Muhammad Parahan Meminta KPI Pusat menghentikan semua tayangan yang melibatkan mantan Nabi Kasus Asusila Saiful Jamil tersebut Sebagai anggota Komisi 1 sesuai kewenangan dan bidang kerjanya Ia telah meminta kepada KPI Pusat untuk meminta semua lembaga penyaraan nasional tidak menayangkan Apalagi mengikat kontak kerja dengan SJ yang merupakan pelaku Piaido Filia Kata Parahan saat ditemui Parahan menyayangkan sorotan media terhadap SJ dan mengesampingkan kondisi korban Saya sangat prihatin atas euforia Pembebasan SJ yang merupakan pelaku Bahkan disorot di media Seperti dilulukan Sementara itu tidak ada satupun yang berusaha menengok kondisi Pasca trauma sang korban Kata Muhammad Parahan lebih lanjut Menurut Parahan adanya ajakan boykot terhadap Saiful Jamil merupakan gerakan positif Untuk melindungi korban kasus Asusila tersebut Adanya ajakan boykot SJ dari masyarakat layak disambut positif Dan didukung sikap ini menunjukkan bahwa Sebagian masyarakat sudah menunjukkan kesadaran dan keberpihakan kepada upaya penegakan keadilan Dalam kasus kekerasan Asusila ini Katanya Saatnya kita sebagai bangsa menguatkan dukungan kuat Untuk memberlakukan dengan segera Rancangan undang-undang Tindak pidana kekerasan Asusila ini Yang mengatur upaya penegakan penanggulangan penindakan pembinaan Dan rehabilitasi kasus tersebut Tentunya Kata Komisi 1 DPR RI Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait hal ini Yang akhirnya Sekarang Nyata bahwa Saipul Jamil telah dicekal Dan tak diperbolehkan untuk tampil di televisi Indonesia Jangan lupa kalian Kasih komentar Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Tunggulah kabar-kabar terbaru tentang Sorebritis Indonesia Oke itu saja Terima kasih Yo bye bye Terima kasih telah menonton